Hai pemirsa, jumpa kembali di channel youtube kita hari ini ya Kali ini kita akan belajar resep ikan softstar dan vegetarian ya Bahan-bahan yang kita pakai sebagai berikut 1 kg tomat, boleh direbus atau boleh juga dipotong-potong ya Ikan tahu 15 potong yang sudah kita goreng terlebih dahulu Kulit nori 1 lembar, kita sayat-sayat halusnya Cabai rawit 15 biji Cabai hijau untuk topping 3 biji Telur 1 biji, putih telurnya saja ya Garam 1 sendok teh Royco jamur 2 sendok teh atau secukupnya Cabai merah untuk topping 3 biji Cabai kiling secukupnya, minyak makan 2 or Nah, bagaimana cara membuat softstar dan bisa seperti ini Softstar dan ini, rasanya itu persis sekali softstar dan kalengan ya Jika pemirsa dulu pernah memakannya saat belum berbegetarian Nah, bahan-bahannya seperti ini pemirsa Nah, ikan yang sudah kita goreng Kemudian ini minyak makan, tomat, cabai dan lain-lainnya Yang tadi sudah kita tulis bahan-bahannya ini ya Nah, bagaimana prosesnya ini adalah Kita kasihkan minyaknya dulu di kuali ya Nah, kemudian agak panas kita akan memasukkan 3 bahan yaitu tomat dan juga cabai dan kulit ikan Nah, kita masak seperti ini Nah, bagaimana tomatnya itu yang benar-benar masih utuh ya Bisa menjadi lumer menjadi saus Bagaimana prosesnya, mari kita lihat ya pemirsa Kita pastikan minyaknya itu cukup ya pemirsa ya Jika cabainya masih kurang, kita bisa menambahkan lagi cabainya Nah, ini tomatnya masih boleh dibilang masih utuh ya Nah, jika seperti ini dia belum masak Jadi, kita harus menambahkan sedikit minyak ya Benar-benar dimasak sampai dia itu lumer menjadi saus Dan kulitnya itu sudah tidak berkuntut Kulit nori petak begitu Jadi, kita sayat-sayat dulu Kita atau kita sobek-sobek halus ya Seperti ini, kita masukkan garamnya Kemudian, rohiko jamur atau penyedapnya Kita aduk seperti ini Kalau rasa ketika pemirsa coba dirumuh masih kurang Masih boleh ditambah ya Karena kalau rasa ini masing-masing hidup beda Ada yang lebih suka perasa Atau yang lebih suka rasanya tidak terlalu asin Jika seperti ini Dia belum masak pemirsa Tapi kita boleh langsung masukkan dulu Cabe merah, cabai hijau, dan cabai rawit Kedua, cabai merah sama hijau ini Jika pemirsa hanya untuk topping Boleh dimasukkan saat dia sudah masak Tapi kalau cabai rawit Kita harus memasukkannya itu Di awal seperti ini Pemirsa agak pedasnya itu keluar Nah, seperti ini Ini kita tungguin sampai dia benar-benar mendidih Seperti ini ya Sampai dia itu mengeluarkan minyak Nah, jika pemirsa lihat seperti ini Dia ini sudah hampir masak Jadi kita kasihkan putih telur Di saringan ya Agar dia itu tidak terlalu besar-besar Telurnya ini Jadi putih telurnya saja kita ambil Jika kuning telurnya kita pakai Nanti saatnya justru berubah menjadi Barna sedikit kekuningan Jadi kita pakai yang pernah putih telurnya saja Nah, kita lihat seperti ini Fungsi dari telur itu adalah hanya untuk Supaya dia itu lebih berasang lemaknya saja Jadi yang vegan tidak perlu memakai telur di sini juga bisa Jika sudah oke Kita boleh memasukkan ikannya di sini ya Nah, kita masukkan ikannya itu cukup sebentar saja pemirsa Karena ikannya itu lunak ya Dari tahu Jadi kalau kita masak lama Dia itu akan lunak atau hancur Jadi dia kita kasih sebentar langsung diangkat Nah, seperti ini pemirsa Bisa dilihat Dia ini persis sekali dengan Tau sarden kalengan ya Yang umum kita ketahui Selama ini Nah, saus ini Boleh pemirsa simpan di freezer ya Tapi ikannya tidak perlu Jadi sausnya kita masak Kita simpankan di freezer Untuk beberapa kali pemakaian Itu masih bisa Pemirsa hanya perlu ditambahkan sedikit Kalu jamur sama garamnya saja Nah, ini pemirsa bisa melihat sendiri Ini ikannya sudah jadi Dan sausnya itu persis Secali dengan saus asli Dan rasanya juga tidak kalah pemirsa Si rasa pemirsa coba di rumah Semoga video ini bisa membantu Untuk pemula vegetarian Belajar di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa